Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada lagi surat heboh kawan ya saya ambil saja dari media online Repelita dengan judul Irjen Polisi Napoleon Bonaparte kembali tulis surat terbuka ini isi lengkapnya oke Jakarta Irjen Polisi Napoleon Bonaparte kembali menulis surat terbuka terkait dengan kasus dugaan yang menyoratnya yakni suap penghapusan rednotis burunan Joko Chandra dalam surat terbuka yang diterima tertulis bahwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte memiliki bukti nyata adanya pengakuan dari orang yang diperalat untuk menjelimi dirinya selama ini hari ini aku tunjukkan kepadamu bukti nyata itu yaitu pengakuan orang yang telah diperalat untuk menjalimiku demi menutup aib mereka tulis surat terbuka Napoleon tersebut Jakarta Rabu 6 Oktober 2021 ada pun isi suratnya sebagai berikut saatnya bangkit saudara-saudaraku sebang sadang setanah air sebenarnya selama ini saya sudah mengalah dalam diam karena terbelonggu oleh seragamku untuk tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka tentukan satu hari ini aku berteriak aku bukan koruptor seperti yang dibilang oleh pengadilan sesat itu dua hari ini aku tunjukkan kepadamu bukti nyata itu yaitu pengakuan orang yang telah diperalat untuk menjelimiku demi menutup aib mereka tiga namun tirani ini memang tidak mengenal batas bahkan telah berani melecehkan akidahku melalui mulut-mulut kotor itu empat ini saatnya untuk bangkit menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah apapun resikonya semoga kita selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan komponi berambut hitam itu Allahu Akbar hormat dan salamku napoleon bonaparte alias napo batara baik kawan salam hormat general salam hormat senior salam hormat abangku salam hormat bapakku engkau berani menyampaikan kebenaran saya merinding saya baca ini kawan disini juga saya sampaikan wahai sahabat kurai Indonesia jangan biarkan general yang masih aktif yang mendapat apa jolim begini biarkan berjual sendiri jangan kawan karena sangat langka seorang general yang masih aktif baik di TNI maupun Polri yang mau berbicara seperti ini maka saya mengajak kepada sahabat kurai Indonesia berikan dukungan doa kepada general napoleon bonaparte agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dimurahkan rezekinya dari tempat yang halal dan banyak doakan beliau kawan itu adalah salah satu bentuk dukungan kita itu memberikan semangat moral yang tinggi kepada beliau kita hanya bisa seperti ini yaitu mendukung dengan cara memberikan doa kita tidak bisa berbuat apa-apa tapi yakinlah sungguh doa yang ikhlas doa yang husu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa salut salut terima kasih general terima kasih sudah membukakan ini semuanya termasuk Brig Janteni Junior Temilaar ini saya salut semuanya yaitu membela rakyat disini juga general polisi napoleon irjem polisi napoleon mengajak kita untuk bangkit paling tidak kita bangkit menyurahkan yang benar itu benar yang salah itu salah sekali lagi terima kasih senorku abangku bapakku irjem polisi napoleon bonaparte dan kami juga sudah dapat info bahwa kehidupan ekonomi pak napoleon bonaparte itu sederhana dan biasa-biasa saja tidak ada yang mencolok jadi kawan tolong bantu sebarkan video ini kawan di sini pak napoleon bonaparte mengatakan aku bukan koruptor di jolimi dan sudah ada bukti-bukti boleh tidak banyak begitu tidak terlalu banyak tampil karena masih terbelunggu oleh seragam yang dipakai sekarang karena masih aktif karena memang kalau masih aktif ya ada etika ada aturan-aturan yang harus ditaati tapi ini sungguh luar biasa ini surat terbuka ini mengguncang ini kawan sekali lagi tolong bantu viral kan video ini kawan biar semakin banyak yang tahu fakta yang sebenarnya kenapa irjem polisi napoleon bonaparte ini ditahan ini ditahan ini kawan ya terima kasih kepada saudara semuanya yang ikut nonton yang live doakan juga keluarga keluarga dari irjem polisi napoleon bonaparte semoga keluarga beliau diberi kesabaran diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini ya sekali lagi ya sekali lagi salut salam hormat general dari warga Indonesia kami yakin apa yang engkau tulis itu adalah suatu kebenaran yang tentunya tulisan ini dilandasi dengan kemurdan hati dengan kemurdan hati kesucian hati dan tentunya ini membutuhkan keberanian yang di atas rata-rata demikian terima kasih saudara-saudaraku tolong sekali lagi viralkan informasi ini salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat kita semuanya selamat sore merdeka